Disini kita akan memainkan Fight Night Legacy mod Dimana kita akan membawa seorang petinju yang berkarir dari amatir Sampai terjun ke dunia profesional boxing Dan disini kita akan memakai karakter Mike Tyson Yaitu mantan juara dunia tinju kelas berat Jadi mari kita kembalikan masa kejayaan Mike Tyson Untuk menjadi juara dunia tinju kelas berat Kita baru saja menjuarai turnamen amatir bersama Mike Tyson Disini rekor kita 1 kali kemenangan belum pernah kalah maupun seri Kita memiliki ranking 43 Dan disini juga legacy rating kita Kita sudah berada di kelas prospect Dimana sebelumnya kita sudah berhasil menjuarai amatir Jadi otomatis kita naik 1 tingkatan Yaitu kita naik ke prospect Dan langsung saja kita bisa ngecek jadwal fight kita selanjutnya Kita diberikan beberapa lawan Dan disini yang memiliki ranking tertinggi adalah Nelson Hill Dengan rekor lumayan bagus ya Dimana dia memiliki 21 kali kemenangan Dan hanya memiliki 8 kekalahan Dari semua lawan yang disediakan Kita bakal ngambil lawan dengan ranking tertinggi Dengan harapan kita bisa memenangkan fightnya Dan mengambil ranking dia saat ini Dan disini kita diberikan 4 pekan untuk latihannya Nanti di tanggal 18 Kita bakal melakukan fightnya ya Dan langsung saja kita ambil latihan pertama kita Disini ada beberapa pilihan Gue belum begitu mengerti Tapi kita coba aja satu-satu ya Mungkin kita bakal nyoba dari Heavy back push Kita bakal coba heavy back push Oke kita bakal masuk ke latihannya Ini dia Oke kita sambil jalan Nah gue sambil belajar juga nih ya Mungkin kurang terbiasa aja Oke kita coba lagi Oke mulai terbiasa Come on Terus Terus atas terus Baru ke bawah Atas Oh Ini dia hasil latihannya Skor kita 26.000 sekian Dan tadi ada beberapa hal juga yang naik dari atribut kita ya Karena kita diberikan 4 pekan Mungkin gue bakal ngambil Di pekan kedua ini untuk istirahat kali ya Kita ambil rest Ntar lo ada email Kita ngambil latihan lagi di pekan ketiga kita Dan nanti lo komen aja ya Lebih suka mana Trainingnya kita skip dan langsung masuk ke fightnya Atau gue tunjukin bagian trainingnya juga Nanti komen aja di bawah Kalau lo punya saran Kita ambil disini atletic training Mungkin di bagian speed kali ya Atau endurance Endurance kita ini pengaruh buat stamina Oke speed dulu lah Oh kayaknya yang ngebedain skill training dan atletic training Itu adalah atribut yang naik ya Kalau kita milih skill training Lebih tertuju ke satu bagian tertentu yang naik di atributnya Oke kita sudah sampai ke pekan fightnya Disini kita akan melakukan fight di tanggal 18 Dan ini bakal jadi fight profesional pertama kita bersama Mike Tyson Oke ini dia fightnya Dan karena ini adalah fight profesional pertama kita Ini gak bakal pake pelindung kepala lagi Seperti di fight-fight sebelumnya Ini stats dari kedua fighter Lawan kita adalah Nelson Hill Umurnya 25 tahun Sedangkan boxer kita atau petinju kita Umurnya masih 20 tahun ya Ini dia Mike Tyson Kita mencoba membawa Mike Tyson kembali Menjuarai kelas berat ya 21 kemenangan oke Dia lumayan banyak pengalamannya dibandingkan petinju kita Karena seperti yang gue bilang Kalau kita pake satu karakter di Legacy Mode ini Ini kita bakal memulai dari awal lagi Oke keren banget kan Udah pake trunks baru dan juga globes baru kita Putih-putih semua termasuk sepatunya Let's go kita bawa masuk ke ronde pertamanya Mike Tyson versus Nelson Hill Sudah pasti ini bakal jauh lebih sulit ya Sabarin Nice Hati-hati Gap Sabar Nice Masuk lagi hook kita Kita tekan dia Good Terus kombinasi Nice Dapet Yes Nah kemudian pertama dari Mike Tyson di ronde satu Bagus banget melawan boxer yang Sebenernya bagus banget ya rekornya ya Cuman tadi kita lihat kekurangannya dia Dia memiliki History pertandingannya Lima pertandingan terakhirnya Kalah semua Dan ini bakal jadi Pertandingan ke enamnya Semoga kita bisa mengalahkan dia Sabar sabar Kalau ada waktunya baru kita tekan Nice Good Terus kombinasi Gap gap masuk Aperkat Oh Aperkat dia keras Kediatif Good Kombinasi Come on Let's go Lagi-lagi terjatuh Untuk kedua kalinya dia Boom Oh pake hook ya Apakah masih bisa bertahan dia Kita lihat Sejauh ini lumayan oke Performance dari Mike Tyson Oh Kemenangan cepat Mike Tyson Di ronde ke satu bahkan Keren 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 Let's go First round knockout Fight pertama kita Bersama Mike Tyson Sekarang rekor kita menjadi dua berarti ya Dua kemenangan Belum pernah kalah maupun seri Selebrasi bersama tim Oke nice Kita baru saja mendapatkan kemenangan kita Dan otomatis ranking kita naik Bahkan ke 40 Tadinya kita ke 43 Kita mengalahkan boxer Peringkat 41 Jadi langsung kita salih peringkatnya Kita naik ke peringkat 40 sekarang Oke dan kita juga sudah menjadwalkan fight lagi Disini kita akan menjadi lawan pengganti Dan kita akan bertemu melawan Marcellus Campbell Fighter peringkat 39 tadi kalau nggak salah Tapi disini kita hanya diberikan Tiga pekan untuk latihannya Jadi kayaknya kita baru ngambil latihan Istirahat latihan Oh mungkin kita ngambil istirahat Training baru istirahat lagi Biar kita siap melakoni fightnya Di tanggal 31 Dan ini dia Bakal jadi fight kedua kita di episode kali ini Digelar di Mexico City Plaza Starts dari kedua fighter Umurnya lawan kita masih muda juga ya Wih berat badannya Berat banget dia 260 Kita hanya 218 Bersama coach dan tim kita Sebelumnya kita menang di ronde 1 Secara naukot ya Dan harusnya semenjadi ancaman buat dia juga Rekor kemenangan dia 15 kali 8 kali kekalahan Memiliki 3 KO dia Oke fast to fast Sangar banget ya Tatapan mata dari Mike Tyson Sangar banget Let's go Kita mau masuk ke round 1 nya Ini dia Mike Tyson versus Marcellus Campbell Sabar Good Come on Menekan dia di awal ronde ya Awal serangan dia banyak masuk Hey come on Good Hati-hati banyak mas serangan yang Miss Nah kita terlalu maksa Sabar dulu mainnya Come on Mike Wah Keras hamper operernya dia masuk ya Aduh kan bahaya banget Please Hey come on Mike Oh please Oke Berbahaya banget ini Lawan pertama yang bisa Buat kita ke stun Aduh lagi-lagi Waduh Knockdown pertama Gila banget ini lawan Oh keras Mike Tyson terjatuh Aduh apakah kita bisa bertahan Wah ini gila banget Dan surprise banget bagi gue Baru Ini lawan tersulit ya Semoga kita masih bisa bangun Nice let's go Come on Come on champ Come on champ Sabar dulu berarti kita mainnya Ngeri banget powernya Wah Ngeliat kan dari alienan tangan lawan kita Hati-hati Hati-hati Kita harus banyak melakukan counter kayaknya Good Rapih Awas Hati-hati Awas Come on Mike Good Sabar Kena perutnya dia Hati-hati Oke lumayan kesakitan tadi dia Kita harus lebih sering under encounter Kalau kayak gini Eh masuk Let's go Come on hati-hati Sabar Good Oke gak apa-apa Round 1 kita sudah Kena knockdown ya Tapi kita harus lebih hati-hati Si round 2 Tadi kita sudah mulai dapat Rigma di akhir round 1 Mudah-mudahan kita bisa bertahan Sampai Berhasil Knockdown dia balik Kita bal masuk Ronde keduanya Let's go Digelar 6 ronde ini ya Oh di kelas prospect tuh Ternyata Digelarnya 6 ronde masih Oh Keras banget Keras banget Sabar 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 Gila beneran Ini lawan Pukulannya keras banget Lihat sendiri Ancang-ancangnya tuh Awas Good Beberapa kombinasi masuk Awas Jangan terlalu diladenin Pajarak dekatnya Masuk Hati-hati Jepnya diajak Keras banget Gila loh Ayunannya itu Anjir Masuk lagi Masuk Body Good Come on Let's go Kesabaran kita Membuahkan hasil Slip Upper cut Kepikirnya dia Saat keadaan terbuka ya Salended Masuk keras banget Come on mic Dapet kita Pokoknya harus sabar Nih mainnya nih Lihat sendiri Ayunan tangan lawannya Itu gila banget Sabar Jangan ceroboh Jangan ceroboh Yang penting Jangan nafsu Jangan ceroboh Kita harus pake Teknik ya mainnya ya Nice Masuk lagi Good Oke let's go Ronde 2 kita dapet Mantap-mantap Susah nih lawan nih Ronde 3 Kita baru masuk Digelar 6 ronde Ronde 4 Ronde 1 dia Otomatis mimpin Ronde 2 Kita yang ngunggul Karena dapet Knockdown Let's go Kita masuk ke round 3 nya Sabar Lagi lagi Kita harus sabar ya Kuncinya Nice Oh Awas Awas Sati-hati Jangan 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 Good Oh my god Satu gerakan salah dari kita Come on Mike Tarik dulu Tarik dulu Please 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 Ini belum aman Mundur dulu Sabar Sabar dulu Oh Come on Sabar 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 Awas Hati-hati Hati-hati Tarik-tarik Upper cut Masuk Good Lumayan keras tadi ke badan Sabar Ronde 2 Kita kena stun Tapi itu masih bisa bertahan Gak apa-apa Ronde 4 Terus kita perbaiki Ronde 3 Sorry Ronde 3 Kita kena stun ya Sulit nih lawannya Padahal baru mau merangkak Ke peringkat 39 Tapi udah sesulit ini Kita masuk ke ronde keempat Oh Nice banget Ternyata ronde 3 Kita masih unggul Oke Bagus banget Nice Oh Gue incer beberapa kali Ke badannya dia Gara-gara itu doang Yang terbuka ya Pertahanan ender dia Nah Dapet Masuk Sabar Udah tarik lagi Hmm Apakah Awas Sati-hati Pongan Mike Sabar Sabar Mulai nafsu gue Jangan 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 Nice Good Ketika kita beberapa kali Udah nge-lander ke badannya dia Pertahanan kanannya dia kebuka Makanya gue serang Pake tangan kiri ya Nice Mike Come on Dua kali dia jatoh Dan tadi juga ronde 3 Ternyata kita yang unggul Sabar Hei Hei Sabar Sabar Ini orang monster banget Ini pukulannya Oh 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 Terus tunjukin kita lebih monster dari dia Instinct kita harus lebih tajam Nice Come on Let's go Sleep Baru Set Boom Kedagunya keras Tiga kali jatoh Bisakah dia Bertahan Udah-udah Jangan Jangan lagi Jangan baun lagi Please Yes Keunangan kedua kita Let's go di ronde Keempat atau lima ya Secara knockout lagi-lagi Setelah kita Berhasil survive tadi ya Satu kali Di knockdown loh Mike Tyson loh Surprise banget Gue di ronde 1 Terjatuh Mike Tyson Masih bisa survive Dan bertahan Sampai akhirnya kita menang knockout ya Emang harus sabar Kita harus bener-bener Memperhitungkan serangan-serangan kita Dan benar saja Kita langsung naik Ke peringkat 37 Rekor kita udah 3-0 Dan semuanya kita libas dengan kemenangan knockout Dan disini kita udah ngecek schedule fight lagi Disediakan beberapa petinju Dan ranking tertinggi Dimiliki sama Rob Edwards disini Memiliki ranking 35 Tapi mari kita coba Kita bakal melawan Rob Edwards Dan disini kita melakukan open sparring ya Dengan temen gym kita Dan ada poinnya juga ya Kalau kita bisa ngeblok serangan Kita dapet poin Kalau melakukan serangan Dapet poin juga Hati-hati Stamina Hey Kerasa perkat kita Badan Terlalu jauh Awas sabar Tarik dulu Anggap aja ini fight real kita ya Karena gak menutup kemungkinan Di open sparring gini Kita bisa knockout juga loh Atau knockdown Come on 15 detik Bisa kanya untuk 40 ribu kita Wah kayaknya gak bisa sulit-sulit 35 ribu lah Ah Nyaris 40 ribu Tapi 39 ribu sekian Itu lumayan bagus Karena champions pointnya tuh Targetnya 40 ribu Kita udah hampir ya Cuman tersisa 225 lagi tuh ya Oke yang naik tuh Kalau kita ngambil skill training Yang naik tuh Karena atletik Atletikismnya tuh Rata gitu ya Sedangkan kalau kita ngambil Atletik training Ya cuman beberapa bagian aja Yang tertentu yang bisa naik Oke kita masuk ke pekan kedua Kita mau ngambil rest Atau istirahat Kita ambil tren lagi Disini kita mau ngambil atletiknya Yang seperti tadi yang gue bilang Lebih detail gitu Lebih spesifik Yang mana yang harus kita latih Mungkin ke bagian conditioning nih Yang lebih rendah Dibandingkan yang lain Disini ada pilihan ratiannya Rob Walk Sprint Hill Runs Coba kita ngambil Hill Runs ya Oke kita bakal masuk ke fightnya Melawan Rob Edwards Recordnya lumayan bagus Cuman 4 kali kalah Dan dia memiliki 30 kali kemenangan Langsung saja kita masuk ke fightnya Ini dia fight ketiga kita Di episode kali ini Seperti request lo pada Durasinya panjangin ya Mungkin ini bakal jadi lebih panjang Dari 2 episode sebelumnya Tapi kita liat aja Setelah hasil editingnya nanti ya Gue gak berani janji juga Karena lebih panjang Atau mungkin lebih pendek Ya ini dia fighter kita Mike Tyson Setelah memiliki 3 kali kemenangan Dan 3-3 nya Secara knock out Semoga bisa jadi kemenangan keempat kita Tapi jangan main-main Lihat lawan kita 30 kali kemenangan Dan baru kalah 4 kali Gila gak tuh 50% ya kemenangan KO nya 15 kali soalnya Harusnya Mike Tyson lebih sangar sih Harusnya Yang penting kita sabar Mainin teknik Let's go Sabar Gak logis udah lawannya ini Tembus Tembus blok kita Mungkin sabar 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 Undur dulu Mike Come on Mike Sabarin dulu Kita tunggu beberapa detik Biar kembali dulu Fighter kita Oh my god Lagi-lagi Gerakan salah Perhitungan waktunya Aduh Come on Mike Please please bertahan Gila lawannya ini Gak otak banget loh Powernya loh Masuknya nih pershotnya ya Satu kali terjatuh kita Ini lebih-lebih dari yang tadi nih Lawan kita nih Upper cut Upper cut Masuk lagi Badan Sudah disudutkan Tapi kita kasih counter-counter aja Masuk Tahu lagi dia nahan badannya Awas Gila kita disudutkan loh ya Sabar Di cleanse kita Powernya dia makin gila Kita steady sudut sini aja dulu Ah nice Let's go Push-push Mike Push-push Mike Ah Set by the belt Ketika kita udah dapet ya Tadi kita disudutkan Dan kita Ngasih counter-counter Ternyata emang Krusial banget ya Cuman Gak tau kenapa Kalau awal fight itu Lawannya tuh Gila-gila banget Agresif Dan Powernya tuh Meledak gitu ya Jadi kita langsung bisa jatuh Ketika diserang Kita masuk round 2 Round 2 nya Masuk Awas stamina Stamina Sabar Sabar Wah gila Gue main sampe gregeting Sabar-sabar Good Come on Come on Ah Fuck Akhir ronde Dia masih dapet stun Gila Entahlah ya Dihitung apa enggak tuh Poinnya tuh ya Semoga sih gak dihitung Karena udah bellnya udah bunyi duluan tadi Kita masuk ronde ketiganya Kalau kita masih bertahan Atau keduanya masih bertahan Nanti ronde 4 biasa muncul tuh Table ini hanya Score card Good Let's go Come on Come on Jangan anggap remeh ini orang Pukulannya dia Ngagetin masuknya Tiba-tiba ke stun aja kita Badan Badan Tauan dong Hei Good Masuk lagi Hei Awas Berbahaya Oh my god Masuk upper cardnya 5 detik Let's go Maju Set by the bell Tapi gak apa-apa Kita dapet stun Pas mata upper card kita masuk Di akhir ronde Nice champ Nice champ Come on Come on Masuk ronde 4nya kita Oh nice Tadi ronde 2 kita unggul juga Itu di bawah kita ada Ini ya Score cardnya Kesabaran dan akurasi Akurasi pukulan Kesabaran dan ketepatan Tapi jangan anggap remeh Kita kalau udah jatoh lagi Susah bangunnya pasti ini Let's go Yes Come on Bagus banget Kira-kira kita bisa bikin dia jatoh ya Setelah kita survive dari stunnya dia juga Mantap banget kombinasi kita masuk Wah gregetan gua Masih bisa bangun dia Sabar tetap sabar kita ya Ini 6 ronde inget Jangan ceroboh Kesabaran ketepatan Kesabaran ketepatan kuci kemenangan Asik 4th round now With its last 10 seconds Hei Puss-puss Let's go Otomatis menang dong Harusnya kita dong ronde 4 Ronde 2-3-4 kita unggul Ronde 1 kita kalah Mulai capek dia kayaknya dia Gila ya Dua fight terakhir Ronde 1 kita bener-bener Dibombardir sama musuhnya Dapet lagi Sabar Belum-belum Timingnya belum pas Ini dia Ini dia Ini dia Itu dia Boom Cover upnya Kebuka Dan kita masuk Di waktu yang pas ya Terjatuh dia 3 kali terjatuh berarti ya 3 kali apa 2 kali Anjir dengan mudahnya dia bangun Masuk Awas Ini dia Come on Let's go Come on Mike Set Boom Upper cutnya Gila 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 Boom Dua kali Tiga kali Ayo apakah dia masih berdaya Tiga Udah Oleng Yes Come on episode. Jadi kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan juga biar gak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi I'm Dole deh. Thanks for watching and I'll see you in the next videos. sub indo by broth3rmax